Sejumlah supporter bonek bersama manajemen Persebaya Surabaya, kami siang datangnya SPKT Polda Jatim. Mereka datang untuk melaporkan tindak pidana hukum dengan terlapor mantan CEO Persebaya, Gede Widiade. Dalam laporannya, pelapor menilai Gede mencatut nama Persebaya dalam Kongres PSSI di Jakarta 10 November silam. Dalam Kongres PSSI lalu, perwakilan Persebaya Surabaya dari PT Persebaya Indonesia tak memiliki hak suara. Namun Gede Widiade malah mewakili Persebaya Surabaya dalam Kongres tersebut, meski tidak mendapatkan rekomendasi dari PT Persebaya Indonesia sebagai pemeriksa Persebaya Surabaya. Atas dasar itulah, manajemen Persebaya Surabaya bersama bonek melaporkan Gede Widiade dengan pasal memberikan keterangan palsu dan pelanggaran hak cipta Persebaya Surabaya. Yang mana surat palsu tersebut diberikan oleh pejabat perwenang, yaitu Panitia Kongres. Panitia Kongres ini menggunakan surat tersebut seakan-akan asli. Sehingga Gede Widiade ini mempunyai hak suara dengan mengatasnamakan Persebaya Surabaya. Awal November lalu, status keanggotan Persebaya tidak dibahas dalam Kongres PSSI. Hal ini memantik reaksi dari ribuan supporter bonek. Ribuan bonek yang tidak terima dengan keputusan Kongres tersebut menggelar aksi demonstrasi di Surabaya. Yuda Wardana melaporkan untuk NET.